Aparat Polsek Jelutung berhasil mengamankan satu pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku adalah Suhaimi, warga Singkut Kabupaten Moro Jambi. Pelaku ditangkap polisi setelah sebelumnya diamankan warga. Pencurian tersebut pada tanggal 26 Januari pukul 7 pagi. Pelaku mencuri sepeda motor milik Mariono yang tengah parkir di depan rumah di kawasan Jelutung. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk membuka dan menghidupkan sepeda motor yang tengah terkunci stang. Nah asnya, korban yang mengetahui pencurian itu langsung berteriak dan pelaku langsung diamankan oleh warga. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor, satu unit ponsel yang digunakan pelaku, dan satu unit kunci letter T. Kapolsek Jelutung Ibtu Septa Sabdoyo mengatakan, Polisi saat ini masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain yang terlibat. Sebab pelaku diduga diantar oleh seorang pelaku lainnya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Untuk satu orang tersangka lagi yang ada di sebelah kanan saya atas nama Suhaimi, itu kemarin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Jelutung telah terjadi pencurian kendaraan motor yang diketahui oleh masyarakat. Jadi, untuk tersangka itu sempat diamankan masyarakat, mendapat informasi itu, unit kaustel yang langsung guna tangan TKP untuk mengamankan pelaku. Asar Patahangi, Jek TV melaporkan.